Intro Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Love Garantied Film ini berjenre komedi romantis dan telah rilis di bulan September di tahun 2020 Distradarai oleh Mark Steven Johnson dan skenarinya ditulis oleh Elizabeth Huckett dan Hilary Galanoi Film ini dibintangi oleh Rahel Lycock sebagai Susan, seorang pengacara di mana kantor firma hukumnya terancam bangkrut Lalu ada Damon Wayan Junior sebagai Nick Evan, Heather Graham sebagai Tamara Taylor, Candice McClure sebagai Ariana Silver Di skin awal kita akan disuguhkan adegan dalam sebuah ruangan persidangan di mana Susan sedang membela seorang klien Kliennya tersebut adalah korban kecelakaan yang terserempet bus di sebuah jalan Di mana bus itu dimiliki oleh sebuah badan pengelola transportasi daerah setempat Dan akhirnya kasus itu dimenangkan olehnya Atas kebaikan Susan, kliennya berjanji akan membalas segala kebaikannya Sin berpindah di sebuah jalan di mana Susan terlibat pembicaraan dengan seorang pria Dan pria tersebut memang berniat datang ke kantor Susan Yang ternyata pria itu sudah mengadakan janji temu melalui kedua asistennya Dan diketahuilah pria itu bernama Nick Evan Di dalam kantor Nick berkata bahwa ia ingin menuntut Love Guaranteed Love Guaranteed adalah sebuah perusahaan yang mempunyai aplikasi kencan online Ia berkata bahwa ia adalah pengguna aplikasi kencan tersebut Ia berkata ia merasa ditipu karena hanya dengan membayar beberapa dolar Ia akan dijamin mendapatkan cinta Namun di kencan yang ke 986 ia belum juga mendapatkan cinta Di dalam perjanjian tertulis pengguna aplikasi dijamin akan mendapatkan cinta dalam seribu kali kencan Namun Susan tak percaya Bagaimana mungkin Nick bisa melakukan 986 kali kencan Nick menjawab bahwa ia melakukan kencan tiga kali dalam sehari Di sini Susan belum menyetujuinya Namun Nick langsung mengeluarkan cek Dan membuat Susan berpikir dua kali Yang akhirnya menyetujuinya Keesokan harinya Susan mulai membahas kasus ini dengan kedua asistennya Di sini diketahui Love Guaranteed dimiliki oleh seorang perempuan bernama Tamara Taylor Di mana Tamara Taylor ini masuk 500 besar majalah Forbes Yang artinya ia akan didampingi seorang pengacara Handel Dan demi mendalami kasusnya ini Susan pun dengan rela memakai aplikasi kencan tersebut Dan mencari tahu siapa saja wanita yang telah dikencani oleh Nick Hari pun berganti Susan mendatangi tempat kerja Nick Yang ternyata Nick bekerja di sebuah rumah sakit pusat rehabilitasi Di sini Susan kaget Ternyata kliennya yang dulu pernah ia bela di pengadilan ternyata kenal dengan Nick Dan klien inilah yang memberikan alamat kantor firma hukum milik Susan Di adegan ini kliennya yang dulu berkata bahwa Susan adalah orang baik Dan Nick juga orang yang baik Ia berkata lagi jika dua orang baik bertemu maka dunia akan menjadi lebih baik Susan menyerahkan dokumen yang perlu ditandatangani oleh Nick Dan di sini Nick berkata bahwa besok adalah kencannya yang ke seribu Tak ingin ketinggalan momen di kencan Nick yang genap ke seribu kali ini Susan memutuskan untuk mengikutinya Ketika kencan Nick telah usai mereka bertemu dan mengobrol Setelah itu Nick mengantar Susan ke mobilnya untuk pulang Berita gugatan Nick ke Love Garantid pun terekspos ke media Berita ini membuat pihak Love Garantid mengundang pihak Nick untuk datang membahas gugatan tersebut Pihak Love Garantid berencana untuk menutup mulut Nick Dalam rapat sudah dipastikan hadir pula sang pemerik perusahaan yaitu Tamara Tyler Ia menawarkan biaya kompensasi senilai 100 ribu dolar Namun tawaran itu ditolak oleh pihak Nick Dikarenakan pembicaraan yang berbelit-belit dan tak segera menemui titik temu Maka pihak Nick memutuskan untuk melawan Love Garantid di pengadilan Karena sudah dipastikan akan bertemu di pengadilan dan akan melawan sebuah perusahaan yang cukup terkenal Susan pun memutuskan untuk men-stalking sosmed milik Nick Dan didapatilah sebuah nama yang bernama Ariana Silver Ariana Silver adalah mantan kekasih Nick Susan memutuskan untuk mendatanginya dan berbicara Di obrolan tersebut diketahui bahwa Ariana dan Nick telah putus lebih dari 2 tahun yang lalu Ariana berkata bahwa Nick adalah pria yang baik dan jujur Adegan berpindah pada malam hari di mana Susan mengundang Nick untuk makan malam Sekaligus ada hal yang ingin dibicarakan dengan Nick Setelah makan malam Susan bercerita bahwa ia telah menemui Ariana Hal itu Susan lakukan agar bisa mendapatkan informasi yang berharga Yang bisa membantu memenangkan gugatan Akhirnya disini Nick mengaku bahwa Ariana adalah mantan tunangannya Susan tinggal bersebelahan dengan rumah kakaknya Saat sedang Serus berbicara mereka dikagetkan dengan suara teriakan dari kakak Susan Kakaknya sedang ambil besar dan akan melahirkan anak kedua mereka Setelah situasi terkendali Nick pamit untuk pulang Sebelum pulang mereka berjabat tangan, berpelukan, bahkan Nick mencium Susan Di sini terlihat bahwa benih-benih cinta telah tumbuh di antara mereka Hari persidangan pun tiba Di hari pertama persidangan ini Susan memanggil saksi ahli psikologi Saksi ahli ini mengajar perilaku manusia dan sains di sebuah kampus Dan orang ini ahli dalam keterikatan dan hubungan Terutama ilmu cinta Saksi ahli psikologi ini bersaksi yang intinya Selama ia mengajar semua kesimpulan setuju Bahwa tidak ada cara untuk memprediksi cinta Apalagi untuk menjaminnya Dikarenakan saksi pertama adalah seorang saksi ahli Maka pihak tergugat tak bisa menyangkalnya Untuk saksi kedua, ketiga, dan keempat Kesemuanya adalah para wanita yang pernah berkencan dengan Nick Ketiga wanita itu mengatakan bahwa Nick adalah orang yang baik dan seorang pria sejati Usai persidangan di hari pertama Susan mengampiri Nick untuk mengatakan Bahwa ia berniat memanggil Ariana untuk persidangan selanjutnya Karena Susan juga mengetahui bahwa pihak tergugat juga pasti akan memanggilnya Di hari kedua persidangan Ariana datang untuk bersaksi Di sini Ariana bersaksi bahwa Ariana sendirilah yang telah meninggalkan Nick demi orang lain Ariana berkata bahwa Nick adalah orang yang baik Dan ia berasumsi bahwa gugatan ini jujur Dan sidang di jeda sebelum Nick sebagai pihak penggugat bersaksi Usai jeda, giliran Nick untuk bersaksi Namun alih-alih bersaksi, Nick malah mencurahkan isi hatinya Ia tidak bisa membohongi perasaannya Ia menemukan cinta saat ia menyukai pengacaranya sendiri yang tak lain adalah Susan Nick membatalkan gugatannya Di sidang ini, Nick menyatakan cintanya kepada Susan Setelah Nick menyatakan membatalkan gugatannya Sang pemilik love guaranteed seperti mendapat angin segar Setelah persidangan, Tamara Taylor meminta bertemu dengan Nick dan Susan Tamara mengajukan tawaran kepada mereka untuk menjadi duta baru bagi love guaranteed Susan dan Nick menyetujuinya dengan biaya ganti rugi sebesar 500 ribu dolar Dan cerita pun usai Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah Cinta tak dapat diprediksi Cinta dapat mengampiri siapa saja dan kapan saja Kau bisa berencana menikah dengan siapa Tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya